Kalau kita baca di buku-buku medis selalu dibahasakan bahwasannya biologis itu normalnya seminggu sekali Saya pernah baca salah satu buku medis begitu dan ini hukum syariat berbeda Gak ada seminggu sekali Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar dia akan berjolak di tubuh laki-laki Gak bisa Akan mengacokkan semuanya Bahkan kalau sampai pada puncaknya dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya hanya karena masalah sperma tertampung Ini bahaya sekali Kasus banyak laki-laki memukul istrinya Kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar Kalau diterusurin terpermasalahnya cuma satu Biologisnya bermasalah dengan istrinya Karena masalah itu Kembali ke masalah ini Lalu dikatakan kata beliau secara rasional Karena jika sumur tidak ditimba maka hilanglah airnya Justru sebaliknya Kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan Emosional terus berjalan maka ada puncaknya nanti Puncaknya tubuhnya akan melemah Sampai pada tingkat melemah Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena ya Masalah penyakit gula Masalah penyakit tulang Masalah macam-macam Larinya ke situ Spermanya nanti akan mengering Dan akhirnya jadi masalah buat dia Merusak organ tubuh yang lainnya Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan Barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama Maka kekuatan syarafnya akan melemah Cara berfikirnya gitu kan Itu semua akan melemah Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga Biar umur 80 tahun tetap sehat Umumnya begitu Dan kalau yang sudah jarang Sudah sampai Ada yang sampai bertahun-tahun bahkan Tidak menyentuh lagi istrinya Maka dipastikan ini bermasalah buat dia Baik itu mungkin mengganggu Cara berfikirnya Urat-urat salahnya melemah Banyak penyakit yang kena dan segalanya Alirannya tersumbat gitu kan Dan kemaluannya tidak berfungsi lagi Lama-lama tidak akan berfungsi Ia mengatakan aku melihat segolongan orang Yang meninggalkan hubungan seks karena Sejenis kezuhudan Atau sering disebutkan oleh orang-orang sufi Takasyuf Takasyuf ini Tidak usah berhubungan biologi sama istri Tidak usah nikah Untuk zuhud Ini salah ini Ini salah Seperti yang dilakukan oleh pastur di katolik Tidak usah kenal perempuan Akhirnya apa yang terjadi Umumnya mereka Masih umur Empat lima puluh Empat lima lima puluh Yang tidak pernah sama sekali Menikah ini justru Stres Gila Penyakit Masalah Masalah semuanya Atau kelihatan sangat tua wajahnya Subhanallah Ada kasus lapangan Teman ayah saya Beliau cerai sama istrinya Beberapa tahun tidak menikah Gitu kan Masih hidup Masya Allah sampai sekarang Dia cerita Dia bilang Semenjak dia mungkin Empat lima tahun Cerai gak nikah Dia bilang Saya bawa obat Dia bilang Saya bawa obat ini Obatnya banyak Satu kresek gitu Macem-macem Antibiotik lah Vitamin lah Inilah Obat untuk saraf ini Macem-macem Penuh Mungkin ada sepuluh obat Dia bilang Saya minum terus Begitu Allah SWT Mudahkan saya menikah Obatnya dibuang semua Gak minum obat lagi Gak ada lagi minum obat itu Dia bilang Tiba-tiba saya rasa Saya gak butuh obat Ini contoh kasus lapangannya Ternyata dengan dia Melampiaskan biologisnya Hilang penyakitnya Fitrah seperti itu Dikatakan oleh beliau Banyak orang yang contohnya Meninggalkan seks Karena masalah kezuhudan Takasyuf Dalam alat Dikatakan Maka Badan mereka menjadi dingin Gerakan mereka menjadi sulit Mengalami keputus asaan Dengan tanpa sebab Syahwat dan kekuatan mereka Jadi melemah Di antara manfaat hubungan seksual Yalah menundukkan pandangan Orang kalau sudah Telampiaskan biologisnya Maka Dia otomatis Otomatis akan bisa Menurunkan pandangannya Di luar Ini mungkin tentu Bapak-bapak yang sudah Menikah tahu Tentang masalah Kalau dia menampiaskan Biologis yang positif Dan istrinya bisa Melayanginya Maka di luar Dia bisa Budul basar namanya Nurunkan pandangan Dari yang haram Bahkan subhanallah Sampai pada tingkat Seperti apapun Fitnah perempuan Di depan mata Dia tidak terpengaruh Tidak terpengaruh Tapi kalau tidak Terlampiaskan Biar nenek-nenek Jadi cantik Itu berbahaya Ini sudah fakta lapangan Jangan dibayangkan Jadi tidak usah Bilang gawat Ini kata-kata gawat Ini dibayangkan Menahan diri Di sini dikatakan Di antara Mampuat hubungan seks Manfaatnya adalah Ia menuduhkan pandangan Menahan diri Dan mampu Memelihara diri Dari keharaman Terima kasih